Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar mulai menyalurkan 6.810 kotak sura atau logistik pemilu 2024, Kamis, 8 Februari 2024. Kotak suara yang berada di empat gudang logistik ini diangkut menggunakan 10 mobil truk. KPU Polman menarget 3 hari logistik tiba di 16 wilayah kecamatan yang ada di Polman. Hari pertama penyaluran, sebanyak 2.288 kotak suara untuk 8 kecamatan melewati 3 jalur atau akses. 8 kecamatan yang didahulukan ini merupakan wilayah terjauh dari kota Polewali atau gudang logistik. Meliput kecamatan Bulo, Tutar, Matanga, Alu, Limboro, Balanipa hingga di Tinambung. Pantauan Tribun-Sulbar.com, para buruh mengangkut satu persatu kotak suara ini naik ke mobil untuk disusun. Kotak suara yang berisi tinta, bilik suara dan sejumlah dokumen ini dibalut plastik bening untuk menghindari air hujan. Distribusi logistik ini dalam hal pendistribusiannya kita hari ini ada sekitar 2.288 kotak. Jadi dengan menggunakan 10 armada yang membedakan 2019 dengan 2024 ini. Kalau 2019 kita menggunakan 6 armada dengan waktu sekitar 7 hari, untuk hari ini kami menambah armada sejumlah 10 armada sehingga dalam hal proses distribusinya kami memperkirakan hanya cukup 3 hari saja untuk mendistribusikan. Ini memang jalurnya ini kesana ini ekstrim atau sulit dijangkau juga? Untuk ke kecamatan sebenarnya ini jalurnya tergolong aman untuk distribusi ke kecamatan. Jadi untuk sekarang ini kami menganggap secara keseluruhan aman. Memang untuk hari ini kami menggunakan 3 jalur itu saja dengan mempunyai wilayah masing-masing yang memang jalurnya tidak bersalahan. Ini wilayah pegunungan semua bu ya? Tidak juga karena ada tinambung, balanipa, limboro yang kami anggap bukan sebagai pegunungan tapi satu jalur. Intinya kami meminimalisir waktu yang digunakan untuk mendistribusikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.